Otoritas jasa keuangan hingga Juni 2023 telah menyelesaikan 108 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap. Perkara yang diselesaikan tersebut terdiri atas 83 perkara tindak pidana perbankan, kemudian 20 perkara tindak pidana IKNB, dan 5 perkara tindak pidana pasar modal. Diputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK, Rizal Rahmadani dalam acara sosialisasi tentang tindak pidana sektor jasa keuangan kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan di wilayah hukum Bali mengatakan, OJK berkomitmen untuk semakin memperkuat pelaksanaan kewenangan penyidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Pelaksanaan tugas penyidikan OJK telah memperoleh penghargaan sebagai penyidik terbaik dari Bares Krim Polri pada 24 November 2022 lalu atas prestasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan selama 2022. OJK menjadi lembaga terbaik dalam penyelesaian kasus untuk kategori penyidik pegawai negeri sipil kementerian lembaga. Kinerja penyidikan OJK juga turut diapresiasi oleh Jampidum Kejaksaan RI. Dari 28 kementerian lembaga yang memiliki PPNS, hanya 10 kementerian lembaga yang aktif dalam pelaksanaan tugas penyidikan. Ia juga menekankan bahwa penyidikan di OJK harus mampu berinteraksi secara positif dan aktif dengan aparat penegak hukum dari lembaga penegak hukum lain, termasuk melalui pelaksanaan nota kesepahaman dan pedoman kerja tentang pencegahan penegakan hukum, dan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan antara OJK dengan Polri dan Kejaksaan RI. Maka dari itu, sosialisasi yang dilakukan bertujuan menyamakan persepsi antara OJK dengan kepolisian dan kejaksaan dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi terkait penanganan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang saat ini semakin kompleks permasalahannya. Sosialisasi juga dilakukan untuk menginformasikan hal-hal baru terkait dengan implementasi undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, khususnya yang terkait dengan kewenangan penyidikan oleh OJK. Melalui langkah-langkah penguatan dan penegakan hukum tersebut, OJK optimis stabilitas sistem keuangan dapat terjaga khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal dan semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional paca pandemi. Cita Maya, Bali Post, melaporkan.